Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat cek semuanya bertemu lagi dengan channel kita Seperti biasa Zara Abid Collection Kenal tutorial seputar data operator sekolah Baiklah sahabat cek semuanya kita langsung saja ke pembahasan ya Tanpa basa basi kita langsung saja Nah untuk pembahasan kali ini itu tentang cara input Sertifikat Guru Penggerak atau CGP ya GP lah poknya Guru Penggerak Di Dapodik 2024 yang terbaru Jadi Alhamdulillah untuk Guru Penggerak yang mengikuti tahun 2022 Dan lulus di tahun 2023 ya Bulan kemarin ini untuk sertifikatnya itu sudah keluar gitu Berkat doa teman-teman Alhamdulillah Kami sudah menyelesaikan untuk Guru Penggerak Angkatan 7 Dan akan kami input sendiri di Dapodik gitu ya Kebetulan kami operatornya sendiri gitu Nah untuk teman-teman guru yang seangkatan mungkin dengan kami ya Atau sudah lama gitu Yang Guru Penggerak Angkatan 7 silahkan bisa Berkoordinasi dengan operatornya Supaya di inputkan di Dapodik Atau teman-teman operator bisa meminta fotokopi sertifikat Guru Penggerak di sekolahnya jika ada ya Supaya nanti dimasukkan ke Dapodik Tujuannya untuk apa? Untuk tertib administrasi Karena apa? Karena untuk pengembangan kompetensi guru Itu yang di atas 32 jam gitu ya Harus di inputkan di Dapodik gitu Nah sekarang kita langsung masuk ke Dapodiknya Nah ini kan Dapodiknya sudah versi 2024.a yang terbaru Nah untuk menginputkan sertifikat Guru Penggerak ini Tentunya kita masuk ke akun guru tersebut Seperti kita mengedit data-data guru ya Tidak bisa menggunakan akun operator Nah kita langsung ke pengaturan disini Ketukar akses pengguna seperti biasa Kita masukkan kode registrasinya ya Kemudian kita pilih nama gurunya Ini kebetulan saya sendiri ya Oke kita masuk dulu teman-teman Oke ya kita tutup dulu Nah kemudian kita ke guru ya Nah kita klik nama gurunya Ini saya klik nama saya sendiri ya Kita geser ya Bukan di scroll kita geser ke atas Kita pilih disini diklat ya Bagian diklat Nah ini kan kami sudah menginputkan berbagai jenis diklat Dari diklat yang terlama ke diklat yang terbaru Karena apa? Karena ini kebetulan akun saya sendiri ya Jadi saya lengkapi lah gitu Kalau untuk yang guru yang lain Cukup yang 32 jam aja Yang menurut mereka itu penting untuk di inputkan ya Kita inputkan gitu ya Nah disini untuk menginputkan sertifikat guru penggerak Kita klik tambah dulu disini ya Nah otomatis ini kita datanya dari sertifikatnya Silahkan ini data-data dari sertifikat guru penggeraknya Ini bisa di inputkan gitu ya Nah ini contohnya Mohon maaf kami blur ini karena data sangat pribadi sekali Nah kita klik tambah disini kita pilih saja Ini ya Ini kan banyak nih Ini diklat fungsional kependidikan Karena berhubungan dengan kependidikan juga Dengan fungsional juga Jadi kalau naik tingkat gitu Ini bisa untuk Apa? Dijadikan referensi ya Tambahan untuk sertifikat gitu Untuk Untuk apa namanya? Fungsionalnya gitu Nah untuk namanya disini Kita ketikan saja pendidikan Guru penggerak gitu ya Nah cukup seperti ini Kemudian nomor sertifikatnya Kita ambilkan dari Nomor sertifikat guru penggeraknya Ini kami juga sambil meng-input ya Oke ini harus benar-benar betul inputnya ya Nah seperti ini Oke sudah Lalu penyelenggara Itu kan di sertifikatnya Itu penyelenggaranya adalah Balai ya Balai Besar gitu ya Balai besar Guru penggerak Memang yang menyelenggarakannya itu Kemudik Butristek Bagian Ini apa Dirjen GT Y Dirjen GTK ya Dirjen GTK Tapi Di sertifikatnya itu Yang penyelenggaranya Balai besar guru penggerak ya Coba kalau ditambahkan Provinsi Masuk enggak Provinsi Jawa Tengah Nah kebetulan di Jawa Tengah Untuk BP GP nya Kemudian tahun ini Tahun lulusnya Tahun berapa ya Lihat di sertifikat Perannya ini jelas sebagai Peserta gitu ya Nah ini kita Pilih pusat saja Walaupun penyelenggaranya Balai besar guru penggerak Tapi karena ini Sifatnya Dari pusat gitu ya Dari kementerian Kita pilih pusat Kemudian disini Jamnya itu kan Di sertifikat 310 ya Oke kita cek lagi Nah Kalau sudah Kita simpan Oke berhasil Disimpan Kita cek ke bawah Ini urutkan ya Nah Nah disini sudah Masuk ya Ini sudah masuk Oke Nah ini sudah masuk Teman-teman ya Silahkan jika sudah Meng-input itu Dicek kembali Nah ini cara Meng-inputnya Seperti itu Nah jangan lupa Setelah ini Dapodiknya Disinkronkan Gitu ya Supaya apa Supaya ini bisa Masuk ke Server pusat gitu Oke itu saja Mungkin untuk Cara meng-inputkannya Dan Ini berlaku Untuk Sertifikat-sertifikat Yang lain gitu Jika memang Dirasa penting Oleh gurunya Yang 32 jam Lebih ke atas Sekiranya penting Di-inputkan Di Dapodik ya Sertifikat yang lain pun Silahkan Tapi jika Gurunya itu Tidak menghendaki Untuk di-input Ya tidak usah Gitu ya Ini kebetulan Punya kami sendiri Jadi saya lengkapi Semua Berkas yang berhubungan Dengan Diklat ini Gitu ya Dengan Diklat Dengan seminar Gitu Dengan workshop Yang penting 32 jam Ya untuk Administrasi Pribadi Saja gitu Supaya Pengembangan Kompetensi ini Bisa tercatat Di pusat Gitu ya Oke itu saja Mungkin yang perlu Kami sampaikan Mudah-mudahan bisa Bermanfaat Buat sahabat cek Semuanya Terima kasih yang sudah Like dan subscribe Di channel kami Silahkan jika Video ini bermanfaat Bisa di-share Ke teman-teman Yang lain Terima kasih atas Perhatiannya Selamat bertemu Di video kami berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas